Intro Ibu dan Bapak sekalian, saya Albert Wibisono, selamat datang di Katolisitas Selalu kita melihat yang namanya Kasula ini ada berbagai macam warna Ada warna, kadang-kadang Romo pakai warna hijau Kadang-kadang pakai warna putih, kadang-kadang sekali-sekali pakai warna merah Kalau Minggu Palma pakai warna merah ya Dan lumayan banyak juga pakai warna ungu Nah itu semua warna-warna liturgi Di masa Advent, Kasulanya Romo pakai warna ungu ya Nah kalau ada Hari Raya di dalam masa Advent, bisa pakai warna yang putih Putihnya itu bermacam-macam ya, mulai dari putih yang paling putih Sampai ke silver bisa juga, atau sampai ke gold bisa juga ya Itu semuanya termasuk golongan warna liturgi putih Nah pada waktu Hari Raya atau pada waktu Pesta Memang warna liturgi yang dipakai adalah putih Nah untuk di masa Advent, kita tadi pakai warna ungu Nanti pada waktunya Hari Minggu Advent yang ketiga Atau biasanya disebut Minggu Gaudete Romo bisa pakai Kasula yang warnanya rose ya Atau pink, orang bilang pink ya sudah lah Tapi itu warnanya, mestinya rose ya namanya ya Nah warna rose itu bisa dipakai di Minggu Advent ketiga Atau disebut Minggu Gaudete Suka cita ya itu Nanti Minggu Advent keempat kembali lagi pakai yang ungu Pada Hari Raya Natal Romo pakai Kasula warna putih Warna liturgi putih ya Boleh sampai gold Nah lalu kemudian setelah itu ada Banyak Hari Raya yang lainnya Pakai putih ya Tapi pada waktunya Kalau sudah tiba hari Minggu biasa Warnanya ganti hijau lagi Nah di dalam hari Minggu biasa Kadang-kadang ada pesta Ada peringatan Ada hari Raya Romo pakai warna putih lagi Ada kalanya Pestanya itu adalah pesta martir Nah kalau kayak begitu pakai warna merah ya Karena martir itu menumpahkan darah untuk Kristus Maka dihormati dengan Kasula warna merah Warna darah Tadi apalagi Sudah ada ungu Sudah ada putih Sudah ada merah Ijo juga ya Yang tadi sudah Untuk hari Minggu biasa Itu adalah warna-warna Kasula Dan tadi kalian juga sudah kenal Ibu bapak dan adik-adik sekalian Kenal ya namanya Rose Rose selain dipakai untuk Gaudete Atau Minggu Advent ketiga ya Selain dipakai Minggu Advent ketiga Gaudete Dipakai juga Minggu Prapaska yang keempat Atau Letare Jadi warna Rose hanya dipakai Dua kali saja Di dalam satu tahun di Turki Dua kali itu Ada satu yang ketinggalan sebetulnya Warna hitam ya Warna hitam itu Masih boleh dipakai ya Menurut pedoman umum misali Romawi Menurut PUMR yang sekarang berlaku Bisa pakai warna hitam itu Kapan dipakai warna hitam? Utamanya dipakai misalnya Pada tanggal 2 November ya Itu adalah Misa arwah ya di 2 November itu ya Hari Raya Pengenangan arwah semua orang beriman Itu 2 November Itu bisa pakai warna hitam Boleh, boleh sekali Jadi bukan ditinggalkan setelah Konsili Fatikan 2 enggak Warna hitam masih boleh Dan bahkan kalau misalnya ada Misa arwah Di lingkungan ada Misa arwah Di rumah duka ada Misa arwah Juga boleh memakai warna hitam Itu masih bisa Apakah enggak sesuai Dengan teologinya Fatikan 2? Enggak juga ya Jadi begini Memang kita tahu Kita tidak boleh bersedih Atas wafatnya saudara kita Secara berlebihan Tetapi gereja tahu bahwa Kita bersedih Karena orang yang kita kasih wafat Dan gereja sangat mengerti Bahwa kita bersedih Oleh karena itu Gereja memberikan kesempatan Buat kita untuk berduka cita juga Enggak masalah Jadi kita boleh pakai warna Hitam Sebagai warna kedukaan Ya Bisa Tetapi memang tidak boleh bersedih Secara berlebihan Nah oleh karena itu Banyak yang menggunakan warna putih Ya itu boleh juga Tetapi harus kita ingat Bahwa kita harus Punya empati Terhadap keluarga Yang bersedih Yang ditinggalkan Nah itu sebabnya Orang katolik tidak Bersuka cita Di sekeliling putih mati Orang katolik Masih berduka bersama keluarga Di sekeliling putih mati Dan masih Menggunakan warna duka Yaitu warna ungu pada umumnya Atau warna hitam boleh Apalagi sekarang yang perlu kita bahas ya Oh iya Kadang-kadang Ada acara di gereja Yang namanya pemberkatan perkawinan Nah di dalam pemberkatan perkawinan Kalau tidak ada misanya Jadi kalau tidak ada doa syukur agung Romo tidak mengenakan Kasula Romo mengenakan Suatu busana yang lain Mirip sama Kasula Cuma di tengahnya ini ada Lubangnya Ya Jadi ada potongannya Seperti terbuka di tengah-tengah ya Busana seperti Kasula Yang bagian tengahnya berlubang itu Namanya adalah Pluviale Di kesempatan yang akan datang Di kesempatan yang lain Saya akan membahas mengenai Pluviale itu Baiklah Jadi saya akhiri saja Kali ini Pembahasan mengenai Kasula Terima kasih Saya Albert Wibisono Terima kasih Anda sudah mengikuti Katolisitas Terima kasih